Pesepak bola asal Pusamania Borneo FC, Diego Mihils, diberiksa selama 5 jam dengan 23 pertanyaan di Polsek Mampang, Perabotan, Jakarta Selatan, Rabu Malam. Pemeriksaan ini berdasarkan laporan seorang warga negara asing berinisial DGS atas kasus penganiayaan. Ini merupakan pemeriksaan pertama Diego sebagai saksi terlapor setelah pada panggilan pertama dirinya mangkir. Penganiayaan yang dilaporkan terjadi di sebuah kafe di Kemang, Jakarta Selatan, Mei lalu. Dan hingga kini, status Diego sebagai saksi. Tim gabungan petugas lapas Nusakambangan, Polri dan TNI menangkap dua napi lapas kelas 2A Besi di Nusakambangan yang kabur sejak minggu siang. Dua napi, Yanni Agustriadi dan Hendra, ditangkap di wilayah Pulau Nusakambangan, Rabu Siang. Agust dan Hendra ditangkap dalam waktu yang hampir bersamaan di sekitar hutan bakau, yang berjarak 3 km dari lapas busi. Selama pelariannya, diduga Agust dan Hendra keluar masuk hutan bakau dan persawahan di dalam Pulau Nusakambangan. Rabu dini hari, polisi menangkap Lawrence Paliama dan Edwin Hiti Piau. Keduanya merupakan pelaku penginaian pakar telematika ITB Hermansyah di kilometer 6 Tol Jagorawi, Jakarta Timur. Setelah penangkapan, polisi memastikan motif pengeroyokan murni akibat perselisian di jalanan. Kedua pelaku berprofesi sebagai penagih hutang atau debt collector yang berasal dari Jakarta. Mereka tidak mengetahui profesi korban yang merupakan ahli telematika. Polisi masih mencari dua pelaku lainnya. Diprediksi, kedua buron melarikan diri ke arah Bandung. Terkait pengeroyokan ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menawarkan perlindungan kepada korban dan istrinya berupa pengamanan dan fasilitas perawatan. Terima kasih telah menonton!